Di masa kini, banyak tantangan bagi keluarga, khususnya orang tua dan anak. Proses anak dalam bertumbuh, berkembang, dan belajar juga diwarnai oleh situasi yang berubah-ubah. Hmm, kira-kira bagaimana ya? Apa strategi yang dapat dilakukan agar anak tetap dapat berkembang dan memiliki karakter yang baik di tengah situasi seperti ini? Halo adik-adik semua dan para orang tua. Nah, Kak Reni mau memperkenalkan nih mengenai program mentoring anak. Program mentoring anak itu apa sih? Program mentoring anak adalah kegiatan pendampingan untuk anak usia 10 sampai dengan 12 tahun yang bisa membantu anak-anak dalam aspek pengembangan diri. Baik secara internal atau pengembangan diri secara pribadi maupun pengembangan diri secara eksternal atau relasinya dengan orang-orang yang lain di sekitarnya maupun di lingkungan yang lebih luas. Nah, mengapa sih perlu kita ikut kegiatan PMA ini? Karena di kegiatan PMA nanti adik-adik semua akan diajak untuk mengenal diri secara lebih mendalam, memberikan keterampilan untuk pengembangan diri dan dalam berrelasi dengan orang lain, menghargai orang lain, dan membantu mengarahkan adik-adik agar tidak terjumus dalam hal-hal negatif yang sedang marak di masyarakat, terutama terkait sosial media. Sehingga adik-adik semua, para peserta PMA bisa mencapai potensi optimalnya. Apa saja yang akan didapat atau manfaat dari kegiatan ikut PMA ini apa sih? Jadi nanti adik-adik yang mengikuti kegiatan PMA ini selain mendapatkan materi-materi dengan metode yang menarik dan mudah dipahami, juga akan mendapatkan mentoring secara pribadi maupun kelompok oleh para ahli-ahli di bidang anak. Jadi perkembangan anak akan dipantau langsung oleh para psikolog anak dan tenaga profesional lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera daftar di program mentoring anak. Ditunggu ya! Kita semua pasti ingin melihat anak bahagia. Mari kita dampingi proses anak dalam bertumbuh dan berkembang untuk mencapai cita-citanya. Sampai jumpa di program mentoring anak at Familia Indonesia. Terima kasih telah menonton!